Oke, dalam video kali ini saya mau berbagi tips gimana caranya untuk menjaga otot selama kita diem di rumah. Oke, tips pertama saya mau ngebahas tentang alat-alat. Kalau kamu pengen investasi bisa beli squat rack dengan barbel itu Rp19 juta sudah termasuk semuanya dan kamu bisa latihan segala macam. Mau itu shoulder press, bench press, dead, lift, squat semuanya ya oke. Kedua, kalau kamu enggak ada barbel coba beli dumbbell. Ini yang kayak gini sepasang 10 kilo 10 kilo itu saya beli Rp500.000 dari Tokopedia dan itu bisa dikombinasi beratnya jadi pakai 1 dengan total 18 kilo atau bisa 10 kilo kiri kanan dan itu bisa dirubah dari 10 jadi 8 kilo jadi 6 kilo oke. Ini bisa dipakai buat segala macam. terutama isolasi pokoknya mau latihan kaki, latihan isolasi bicep, tricep, segala macam bisa pakai ini. Ketiga, kamu bisa beli juga pull-up bar. Pull-up bar itu di bawah Rp200.000 waktu itu beli sekitar Rp150.000 kamu bisa ngejalanin pull-up leg raise ada videonya nanti kamu lihat bisa latihan apa aja dengan pull-up bar. Oke, kalau kamu enggak punya pull-up bar, enggak ada dumbbell, enggak ada barbel bisa beli rubber band. Ini rubber band kayak gini, murah cuma Rp150.000 ya, ada yang tebal dan yang tipis tergantung semakin tebal semakin kuat bisa segala macam latihan pakai ini. Kamu bisa beli jimbol ada di sana, jimbol bisa pakai buat apps, bisa buat push-up, segala macam. Dan berikutnya, kalau kamu enggak punya alat-alat di rumah kamu bisa cari, misalnya contohnya kayak tangga, ini saya di rumah bisa saya pakai buat pull-up. Oke, kamu cari misalnya bangku dipakai buat incline push-up. Oke, itu tips keempat buat alat-alat. Dan kelima, kalau kamu enggak punya alat sama sekali kamu bisa pakai berat badan kamu sendiri atau berat badan temen kamu, partner kamu, suami kamu, istri kamu. Saya kadang-kadang kalau lagi liburan, enggak ada gym saya squad istri saya. Istri saya itu sekitar 55 kilo ya. Lumayan kalau saya squad istri saya sekitar 10 repetisi itu udah kerasa capek. Dan terakhir, kalau kamu enggak bisa sama sekali kamu bisa pakai beban sendiri mau itu push-up, incline push-up, kamu mau sit-up. Banyak latihan, resistance atau weight training dengan beban badan sendiri. Oke, itu tips pertama untuk alat-alat. Tips kedua, kalau kamu ingin menjaga masa otot kamu lagi enggak bisa ke gym kamu ada dua pilihan. Pertama, kamu pakai beban tinggi repetisi rendah atau kamu pakai beban rendah repetisi tinggi. Dan dua-duanya bisa digunain untuk menjaga otot. Karena ada teori yang bilang untuk kita bisa menjaga masa otot kita cuma butuh latihan 2-3 kali seminggunya. tapi intinya kamu harus latihan sampai gagal. Misalnya kamu kalau pakai beban berat bisa kamu latihan 3 set kali repetisi 8 sampai kamu enggak bisa mengangkat lagi. Dan kedua, kalau kamu enggak pakai beban pakai beban badan sendiri kayak saya biasa push-up 30 kali repetisi dikali 5 set. Oke, itu jadi intinya kalau kamu ingin menjaga masa otot jangan lupa kamu harus latihan sampai latihan sampai gagal. Oke, jangan kamu push-up 10 doang terus itu berhenti. Itu enggak cukup buat menjaga masalah otot. Pastiin kamu push-up misalnya 30-40 sampai kamu enggak bisa push-up lagi baru kamu berhenti. Tips berikutnya ada beberapa teknik buat progressive overload. Kalau kamu lagi nge-gym biasanya kan misalnya bench press minggu ini 100 kilo mungkin bulan depan kamu bisa bench press 105 kilo ya kan? Jadi kamu tambah beban. Kalau kamu pengen progressive overload di rumah tekniknya bisa beda lagi. Misalnya anggap aja kalau kamu push-up minggu ini 30 repetisi kali 5 set nanti minggu depan kamu push-up 32 kali kali 5 set jadi repetisi bisa ditambah atau setnya bisa ditambah. Oke, itu caranya buat bisa menambah masa otot selama latihan di rumah. Dan berikutnya kalau misalnya aduh push-up terlalu gampang atau latihan sitap terlalu gampang kamu bisa tambah beban. Misalnya kalau kamu squat bisa coba dengan squat satu kaki. Oke, jadi bebannya lebih tinggi otomatis. Dan kedua ada juga caranya kamu bisa slow negative atau eccentric. Kalau kamu latihan misalnya push-up ya. Push-up turunnya tolong-kelan push-up lagi turunnya tolong-kelan itu berarti negatifnya lebih lambat. Jadi kesimpulannya otot kamu bakal cepat lebih capek. Oke, itu teknik latihan. Berikutnya kamu bisa jalanin juga yang namanya drop set. Drop set itu misalnya kalau kamu latihan anggap aja front race ya. Atau side race. Pertama kamu pakai 10 kilo-10 kilo. Kamu bisa repetisi 8 kali. Kalau 10 kilo kamu gak bisa angkat kamu turunin jadi 8. Pas itu bebannya kamu turunin jadi 6. Terus kamu turunin jadi 4. Pas itu jadi 2. Sampai kamu gak bisa ngangkat 2 kilo lagi. Jadi kamu bener-bener latihan otot kamu sampai gagal. Oke, jadi drop set itu idenya kamu turunin beban sampai otot kamu gak bisa ngangkat sama sekali. Itu rasanya sakit banget ya. Tapi banyak efek positifnya buat pembangunan otot. Oke, segitu aja. Jadi tadi ada 3 tips. Yang pertama alat-alat apa aja yang bisa kamu beli buat latihan di rumah. Kedua kalau kamu pengen menjaga masalah otot jangan lupa harus latihan sampai gagal. Dan ketiga ada beberapa teknik yang bisa kamu kombinasi seperti saya bilang ya slow negative bisa segala macam teknik yang bisa bikin teknik buat progressive overload supaya tenaga kamu bisa tetap naik juga selama latihan di rumah. Oke deh segitu aja untuk keselamatan kali ini. Semoga tips yang ngebantu. Dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe supaya gak ketinggalan untuk tips-tips lainnya. Terima kasih banyak. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax